Oke jadi ternyata dari 2 vlog tentang OAuth dan juga JWT Ternyata masih banyak teman-teman yang pengen dilanjutin ya vlognya ya Nah terutama banyak yang request tentang Gimana kalau misalnya akses tokennya itu bocor ya Atau misalnya ya di takeover sama orang lain Apa yang bisa kita lakukan Karena kan kalau pakai JWT kita cuma validasi signature-nya Abis itu sukses gitu ya Bayangkan kalau signature atau JWT itu keambil sama orang lain contohnya Pernyata punya saya gitu ya Itu diambil sama si A gitu ya Nanti si A itu bisa request ke website saya Itu sebagai saya gitu ya Karena dia pakai akses token JWT yang mereka curi Nah itu bahaya banget Oke lantas gimana cara menanganinnya Sayangnya kalau misalnya JWT token itu sudah dicuri sama orang Misalnya teman-teman pakai internet public gitu ya Ternyata internet publicnya itu di trap ya Trafficnya sama orang lain Sama yang bikin intinya misalnya wifi gratisnya misalnya Ya mau nggak mau itu udah nggak bisa diselamatin JWT-nya JWT-nya pasti bisa dipakai sama orang Nah jadi makanya teman-teman harus hati-hati Kalau misalnya teman-teman contohnya pakai wifi public gitu ya Nah karena kalau misalnya kita pakai wifi public Itu pasti traffic network kita bisa keakses ya Bisa kelihatan ya istilahnya itu Jadi teman-teman harus pastiin percaya dengan Network internet yang teman-teman gunakan Apalagi kalau teman-teman di tempat-tempat umum itu hati-hati juga gitu ya Terutama kalau misalnya teman-teman datang ke hotel kah ke cafe atau apa Itu hati-hati juga pakai akses internetnya gitu ya Jadi pastikan harus yang sudah aman Oke jadi sebenarnya untuk meminimalisir gitu ya Hal-hal ini sebenarnya dari OAT sendiri sudah ada standarisasinya Jadi di OAT kalau kita perhatikan ya Nah jadi selain akses token ada juga yang namanya refresh token Nah pertanyaannya untuk apa ya Apa itu akses token? Apa itu refresh token? Nah kita lihat Oke kita akan lihat akses token Nah akses token itu adalah kredensial ya Ya pokoknya intinya dia itu kredensial atau rahasia ya Nggak boleh ada orang lain yang tahu sebenarnya akses token ini Karena dia ya Sebelumnya kan kalau kita tidak menggunakan JWT kita akan generate ya Random misalnya Kalau pakai JWT ya kita pakai JWT Tapi intinya sebenarnya token itu itu kalau bisa nggak boleh ada orang yang tahu Ya kecuali dia sendiri ya Kalau saya login pakai akun saya yang nggak masalah saya lihat Mau saya inspect elemen juga nggak apa-apa Toh itu punya saya gitu ya Tapi kalau sampai dikasih ke orang akses tokennya Nah itu bahaya Makanya dibilang ini adalah kredensial Ini untuk mengakses protected resource-nya Jadi karena akses token itu sifatnya dia mengikat ke si penggunanya Jadi kalau saya login maka saya akan dapat akses token Akses token ini itu udah kayak password aja Jadi cuma boleh saya yang pegang Kalau saya sampai misalnya teman-teman login di internet Sorry di warnet gitu ya Kalau teman-teman login Teman-teman tuh lupa log out Nah itu kan sebenarnya akses tokennya masih nempel di web browser Jadi teman-teman belum log out misalnya Jadi ketika orang lain buka ya udah orang lain bisa pakai user teman-teman Karena teman-teman lupa log out ya Artinya lupa menghapus akses tokennya dari browser Itu juga bahaya Nah maka dari itu harus hati-hati kalau misalnya akses token Jadi itu harus beneran cuma saya doang yang tahu Nah kalau saya inspect element sendiri ya nggak ada gunanya Toh itu punya akun saya juga gitu ya Jadi banyak orang yang bertanya Kalau di inspect element kelihatan dong akses tokennya Ya nggak masalah Toh yang inspect element kan saya juga gitu ya Saya-saya juga itu user saya juga Itu kayak saya tahu password saya Ya emang harusnya kayak gitu gitu ya Jadi saya tahu akses token saya ya udah pasti kayak gitu Yang nggak boleh itu saya tahu password orang atau saya tahu akses token orang lain Oke jadi itu ya Jadi kan setiap request yang kita lakukan ke server protected-nya Protected resource-nya itu kan pasti pakai akses token Sekarang pertanyaannya apa itu refresh token Oke jadi di dalam OAuth itu selain akses token ada juga yang namanya refresh token Nah ini juga kredensial ya Ini juga kredensial Ini juga harus rahasia ya Nah tapi digunakan untuk membuat akses token Ya jadi untuk membuat akses token Jadi akses token itu kita tahu ya Kalau ini digunakan untuk mengakses data Nah tapi pertanyaannya Gimana caranya saya dapetin akses token ini Ketika pertama pakai login itu kan otomatis dapat akses token Nah biasanya yang namanya akses token itu ada kada luarsanya Nah kada luarsanya berapa lama ya suka-suka kita sebenarnya ya Tergantung peraturan dari perusahaannya Biasanya sih kalau terlalu lama Tim security biasanya agak concern gitu ya Karena kalau token ini sampai keambil sama orang Maka orang itu bisa pakai token ini Selama akses token ini ya Selama belum expire Kalau kita set expire-nya 5 tahun Ya selama 5 tahun dia bisa pakai Itu bahaya Makanya biasanya akses token itu disimpan dalam Sorry masa waktu akses token Itu biasanya tidak terlalu panjang Misalnya cuma 1 jam aja Nah pertanyaannya kalau sudah 1 jam Sudah expire Nah gimana caranya orang masih bisa akses akun dia Masa harus logout lagi Login lagi setiap 1 jam ya enggak Nah caranya adalah Kita akan buat akses token baru Yaitu menggunakan refresh token Jadi sebenarnya ketika kita login pertama kali di OAuth ya Menggunakan OAuth Itu sebenarnya kita akan dapat 2 token Token pertama adalah akses token Token yang kedua adalah refresh token Nah akses token ini digunakan untuk ngambil data Refresh token Kalau akses tokennya expire Kita bikin lagi token baru Akses token baru pakai yang refresh token ini Nah jadi disini mekanismenya Nah kita bisa lihat ya Kita flashback lagi di video sebelumnya Jadi pertama kan kita melakukan authorization ya Ke authorization servernya Misalnya login ya Login Habis itu kita di halaman websitenya Itu masukin username password Habis itu kan sukses gitu ya Nah ketika balik ke klien Yang dikembalikan sebenarnya kan Sebelumnya kita cuma bahas token ya Sebenarnya ada 2 token Token pertama adalah akses token Token kedua adalah refresh token Nah anggap aja akses token itu Mau pakai JWT bebas ya Atau mau pakai random itu juga bebas Lalu refresh token Nah ini juga sama Ini juga token Tokennya mau pakai JWT lagi Ya mau enggak masalah Mau enggak pakai JWT enggak masalah juga Jadi balik lagi ya Enggak ada aturannya harus pakai JWT atau enggak Nah ketika kita kliennya Misalnya mau akses data di resource servernya Itu kan kita akan selalu menggunakan akses token Nah jadi selalu connect akses token Nah karena kita disini menggunakan Misalnya menggunakan JWT akses tokennya Di dalam JWT itu kita bisa set expire-nya kapan Contohnya expire-nya 1 jam Seperti itu Dan nanti setiap kita akses ke sini terus gitu ya Maka akan dicekkan disini tokennya masih valid atau enggak Kalau misalnya valid Maka dia akan kembalikan ke sini Data yang di request-nya Tapi kalau ternyata ketika kita kirim akses token Lalu dibilang sama resource servernya Tokennya sudah tidak valid Artinya misalnya sudah expire Ya Apa yang harus dilakukan? Klien itu harus secara otomatis Membuat akses token baru Caranya gimana? Caranya akan request ke authorization server Menggunakan refresh token Nah jadi menggunakan refresh token Nah nanti Authorization server akan memvalidasi Apakah refresh token ini benar atau tidak Kalau valid Maka dia akan kembalikan Kembalikan ke sini Akses token baru Atau disini ada bilang opsional refresh token Kalau memang refresh tokennya mau One time ya One time itu artinya Cuma boleh sekali aja Nah jadi setelah dibikin Langsung Enggak boleh dipakai lagi Jadi akan kita kembalikan refresh token baru Nah itu juga boleh Enggak masalah Tapi ini opsional ya Tidak wajib Jadi intinya Kalau akses token ini sudah expire Contohnya satu jam Lalu kita balikan lagi ke sini Oke balik lagi ke materi di awal Pertanyaannya gimana Kalau akses tokennya itu kecuri Jadi misalnya ada orang lain Yang mencuri Oke kita bahas pakai diagram Biar lebih jelas Oke Saya akan buat lagi di sini Biar clear dari awal lagi Oke jadi kita tahu ya Tadi di sini Misal saja Client Nah client itu kan Kalau connect ke kita ya Itu kan pasti misalnya Via internet gitu ya Di sini adalah internet Nah kita pertanyaannya Enggak tahu nih Internetnya ini Apakah orang itu pakai internet Pribadi Atau misalnya dia Numpang di cafe gitu ya Ternyata di kafenya Sudah di Di trap ya Semua request keluar masuknya Jadi nanti kelihatan tuh Token-tokennya Nah itu jadi bahaya Makanya teman-teman harus hati-hati nih Kalau pakai internet public ya Oke Kita tahu tadi di sini ada Authorization Server ya Di sini OutServer Lalu di sini Ada yang tadi Resource Server Oke Jadi misal aja Kan kita tadi pertama Login dulu ya Ke sini ya Jadi ini misalnya Login Nah setelah login Kita akan dikembalikan ke sini ya Dikembalikan lagi Di sini adalah Jadi kita tahu ya Sekarang itu gak cuma Akses Token Tapi ada juga yang namanya Refresh Token Oke pertanyaannya Akses tokennya mau pakai apa Misal saja Akses tokennya kita mau pakai JWT Jadi di sini Misal ya Kita mau Di sini Akses tokennya Pakai JWT Nah Refresh tokennya Nah ini bebas sebenarnya Mau pakai JWT atau tidak Ya intinya misalnya di sini Ada gitu ya Nah kita tahu Kenapa akses token itu Sebelumnya kita tahu ya Sebelumnya dibahas Kenapa dia jarang Menggunakan Sorry Selalu menggunakan JWT Banyak orang menggunakan JWT Karena ketika nanti Request ke sini Itu kan yang dikirim Cuma Akses tokennya Nah kenapa Karena sebenarnya Akses token dan Refresh tokennya itu Akan disimpan di klien Ya Jadi tidak akan di Kirimkan lagi Ke sini Ke resource servernya Nah agar tidak ada Tech token ke sini Maka akses tokennya Kita buat dalam bentuk JWT Agar nanti resource servernya Bisa validasi Nah di dalam JWT itu Kan pasti ada informasinya ya Jadi di dalam JWT itu Kita bisa Header Ada body Bahkan Di dalam headernya Misalnya teman-teman Mau nambahin expire addnya Kapan Ya itu bisa juga Jadi simple Jadi untuk memvalidasi Si JWT ini Mau expire kapan Kita tidak perlu lagi Nanya ke outserver Nah Biasanya Akses token itu Tidak terlalu lama Jadi misal aja ya Yang biasa saya lakukan aja ya Jadi ini bukan Best practice juga Jadi balik lagi Tergantung Perusahaan masing-masing Biasanya Akses token Itu akan dibikin Satu jam Lalu refresh token Itu akan dibikin Satu bulan Pertanyaannya Kok bedanya jauh banget Gitu ya Ya gak masalah Emang kenapa Itu kan cuma Aturan perusahaan aja Teman-teman Kalau mau akses tokennya 10 menit Juga boleh Gak masalah Lalu refresh tokennya Satu hari juga boleh Gak masalah Nah cuma problemnya Kita udah tau Kalau akses token disini Sukses Ya Maka yang terjadi apa Yang terjadi Akan dikembalikan Resource-nya Ya Nah kesini akan dikembalikan Resource-nya Pertanyaannya gimana Kalau ada request lagi Lalu ternyata Akses tokennya gagal Jadi kita request kesini lagi Ternyata dikembalikan Disini ya Akses tokennya gagal Nah disini Ini kita bilang Misalnya Akses tokennya Expired Nah Apa yang terjadi Karena kita set Satu jam aja Akses tokennya Jadi kan setelah kita Konek kesini Akses tokennya Satu jam lewat Expired Jadi dibilang resource servernya Gak boleh Karena access tokennya Udah expired Yang kita lakukan Ya Adalah Kita akan Minta lagi Dari klien Ya Itu akan minta lagi Akses token yang baru Ke Out server Jadi disini Nah dari mana mintanya Jadi mintanya Kita kirimkan Refresh token Nah Jadi refresh token ini Memang digunakan Untuk minta Akses token baru Nah nanti setelah itu Itu kan nanti Akan dikembalikan Kesini ya Jadi ini Akan dikembalikan lagi Misalnya disini Akses token baru Nah Akses token baru Nah setelah itu Ya baru klien bisa Kirim lagi Ke resource servernya Jadi setiap Satu jam sekali Akan mendapatkan Akses token baru Jadi dia akan Request akses token baru Nah kenapa harus Seperti ini Kenapa kok dibikin Ribet Kenapa gak bikin Satu akses token selamanya Nah problemnya adalah Yang tadi Masalah keamanan Kalau akses token ini Kecuri sama orang Minimal ya Kita bisa Kita tahu bahwa Akses token ini Cuma bisa dipakai Selama satu jam aja Lewat satu jam Dia expire Jadi orang itu Tidak akan bisa Dapat akses token lagi Nah kecuali Pencurinya Itu dapat juga Refresh token Pertanyaannya gimana Kalau refresh tokennya Dicuri juga Ya itu udah gak ada obatnya Refresh token itu Kan otomatis Kalau kecuri Bisa bikin Akses token baru Nah sekarang pertanyaannya Kalau gitu Gak aman dong OAuth Nah biasanya Ya Kita tahu Kalau seperti ini Berarti Kalau kita kombinasikan OAuth dan juga JWT Berarti gak aman dong Karena akses tokennya Kan dipalidasinya Sama resource server ya Jadi Disini Kalau misalnya masih valid Masih bisa dipakai Iya betul Nah gimana Kalau refresh tokennya Saya tetap pakai JWT juga Berarti ketika Dibikin out server disini Dibikin token baru Berarti divalidasinya Cuma dari JWTnya Kalau valid dibikin Iya Jadi seakan-akan Kayanya tidak aman Nah gimana Cara untuk mengamankannya Nah Biasanya Untuk mengamankannya Karena kita tahu Refresh token itu Cuma dibikin Atau di request Itu Ya anggap aja Cuma dipakai Untuk bikin akses token Artinya satu jam sekali Gitu ya Nah makanya Untuk refresh token Biasanya Dia akan simpan Di database disini Jadi disini Database Itu akan berisi Data Refresh token Seperti ini Jadi ketika disini Dia minta Refresh token baru Kesini ya Itu sebenarnya Dia akan cek dulu Ke database Apakah refresh tokennya Ada atau tidak Kalau refresh tokennya Ada Maka dia akan Dibuatkan Akses token baru Tapi kalau ternyata Refresh tokennya Tidak ada Maka Tidak akan dibuatkan Artinya apa? Artinya Kalau misalnya Gitu ya Akses tokennya Kecuri Gampang Karena satu jam Sudah expire Gitu ya Nah lalu Kalau refresh tokennya Kecuri Simpel Kita sebenarnya Tinggal hapus Dari database aja Seperti itu Jadi simpelnya Kalau teman-teman Coba buka Facebook Atau Google Ataupun yang lainnya Itu biasanya Di account Itu akan ada Active session Active session itu adalah Dari mana saja Itu ya Teman-teman Kliennya itu nyala Misalnya ada di browser Laptop Mac Browser laptop Windows Ada di Android Dan lain-lain Itu sebenarnya Semuanya disimpan Di dalam database Plus informasi Dengan refresh tokennya Nah jadi Kalau teman-teman Misalnya Oh saya mau Paksa si Device ini log out Berarti teman-teman Sebenarnya tinggal hapus Session itu Beserta refresh tokennya Ketika kita hapus Otomatis refresh token itu Sudah tidak valid Makanya ketika user itu Nanti akan Minta Akses token baru Dia otomatis Nggak bisa Jadi seperti itu Jadi nanti di database itu Sebenarnya nanti ada informasi ya Di database Di tabel gitu ya Kayak gini misalnya Itu nanti ada informasi Di database nya itu Ada Ya session ID Misalnya Lalu ada juga Refresh tokennya Lalu misalnya ada informasi User agentnya Jadi contohnya Session IDnya XXX gitu ya Refresh tokennya Ya YYY User agentnya Misalnya gitu Ada di Mac Ada di Chrome Dan lain-lain Jadi intinya Semuanya ada Jadi ketika teman-teman Oh saya mau hapus Yang ini Yaudah tinggal saya Dilihat aja ini Otomatis kan Refresh tokennya Hilang dari database Jadi ketika nanti Akan minta Refresh token baru Sorry Akses token baru Pakai refresh token ini Maka dia tidak akan Bisa lagi Karena sudah dihapus Dari database Nah jadi seperti ini Ini bahaya nggak Karena kan berarti Kita setiap Bikin access token baru Harus minta Refresh token Eh harus ngecek ke database Ya kalau setiap Request harus ngecek Ya pasti Bakal jadi lambat Gitu ya Tapi kan Baik lagi Ini kan diminta Tanya dibikinnya itu Nggak per request Beda kayak Akses token Makanya kenapa Banyak akses token Pakai JWT Biar tidak ngebebanin Karena kalau misalnya Pakai Nggak pakai JWT ya Harus Tanya terus ke sini Maka dia nanti Tanya lagi ke database Akses tokennya Jadi setiap request Kalau ada seribu request Ya dalam satu jam Seribu-seribunya Ini harus nanya Terus nanya terus ke sini Makanya ini bakal Jadi lambat banget Makanya khusus untuk Akses token Kebanyakan orang Pakai JWT Nah tapi kalau Refresh token Banyak orang yang Tidak memanfaatkan JWT Kenapa? Ya simple Karena cukup disimpan Di database saja Karena itu cuma digunakan Hanya mungkin Satu jam segali Tergantung Akses tokennya Berapa lama Contoh kalau teman-teman Satu jam Berarti cuma Satu jam sekali Atau kalau teman-teman Misalnya cuma Ya 24 jam gitu ya Satu hari Ya berarti cuma 24 jam sekali Jadi trafficnya Kecil banget Dan memang Spesifik caranya Ini juga digunakan Untuk maintain session Di database ya Jadi teman-teman bisa tahu Session teman-teman itu Saat ini lagi login Dimana aja Nah jadi itu Caranya ya Kalau teman-teman Misalnya mau Ngakalin gimana caranya Kalau JWTnya kecuri Kalau akses token Ya kita Bisa Pikirkan Paling diperkecil ya Jangan tahu lama Misalnya satu jam Jadi kalau ada Contact over pun Itu paling cuma Aktif satu jam aja Tapi kalau refresh token Itu disarankan Teman-teman tetap Disimpan di database Jadi kalau Refresh tokennya Kecuri ya Sama orang Nah itu teman-teman Bisa kick Dari database Jadi nanti user pun Yang udah login Itu bisa langsung Oh Merasa kayaknya Saya nggak pernah login Di device ini gitu ya Dia tinggal Hapus sessionnya Otomatis device itu Bisa logout Nah jadi Seperti ini Kenapa ada Dua token Di dalam OAuth Yaitu refresh Dan juga Akses token Terima kasih